Intro Akhirnya bertemu Saskia Gotik Ines Gonzalez nekat ke rumah Sirajudin Mahmud Saya hamil dia nikah Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Dabar anak di luar nikah Sirajudin Mahmud hingga kini ramai diperbincangkan Kondisi rumah tangganya dengan Saskia Gotik pun jadi sorotan Diketahui baru-baru ini muncul seorang wanita bernama Ferano Siliana atau Ines Gonzalez Yang menuntut pertanggung jawaban dari Sirajudin Mahmud Ines Gonzalez mengaku punya anak dari hubungan masa lalunya dengan suami Saskia Gotik tersebut Hal tersebut jadi ramai karena Ines Gonzalez meminta pengakuan dari Sirajudin Mahmud Hingga mengajukan tuntutan ke pengadilan Sebelum itu ternyata Ines Gonzalez sudah pernah ke rumah Saskia Gotik dan Sirajudin Lantas apakah Ines Gonzalez bertemu Saskia Gotik di sana? Kuasa hukum Ines Gonzalez mengungkap fakta bahwa pihaknya sempat mendatangi kediaman Sirajudin Namun hasilnya nihil karena rumah Saskia Gotik dan Sirajudin disebut terkunci Tadi kan sudah sama-sama dengar ya di dalam tapi kondisi rumah terkunci terang Sion Sementara itu Sion menyebut kondisi terkini Ines dalam keadaan sehat Sion bahkan menyinggung soal anak Ines yang kini sudah beranjak besar Kondisinya baik-baik saja ya anak sudah berumur Agustus ini genap 2 tahun ungkapnya Ines Gonzalez juga mengungkap kalau ia tak mengganggu hubungan siapapun Saya tidak mengganggu suami orang saya hamil duluan kemudian dia nikah Ketika berhubungan statusnya duda yang saya cari pertanggung jawaban yang seperti apa Urusan saya bukan sama istrinya kata wanita bernama asli Ferano Siliana itu Lebih lanjut Ines Gonzalez menyebut kalau ia pernah berhubungan intim dengan Sirajudin Mahmud Ia bahkan mengungkap awal perkenalannya dengan Saskia Gotik Saya dari Yogyakarta jadi di tahun 2019 ujarnya dilansir Instagram Perkenalannya karena ada teman yang memperkenalkannya Saya dikenalkan seorang teman beliau ini nanti saya kenalkan dengan teman terangnya Akhirnya saat itu Ines Gonzalez bersedia dikenalkan Akhirnya bersedia dikenalkan waktu itu saya merasa gak ada masalah ujarnya Selama ini Adam Ayem rumah tangga Saskia Gotik dan Sirajudin kini diterpa isu miring Dua wanita sekaligus muncul minta pertanggung jawaban dari Sirajudin Suami Saskia Gotik Dugaan Sirajudin menghamili anak orang bikin nama Saskia Gotik ikut terseret Banyak netizen yang dibuat geram dan pilu melihat nasib Saskia Gotik Jika Sirajudin benar-benar lakukan seperti yang ditudukan Tahu rumah tangganya diusik Saskia Gotik pun mulai buka suara Gerah biduk cintanya dengan Sirajudin disentil netizen ex Vicky Prasetyo kini ungkap fakta Pasang badan bela Sirajudin Saskia Gotik ngaku santai dengan isu miring Saskia Gotik sebagai istri pilih menyikapinya dengan tenang dan lebih mempercayai perkataan suami Bakmasa bodoh dengan omongan orang kini Saskia Gotik Gigi jari dengan fakta yang ada Ines Gonzalez menyebut kalau ia pernah berhubungan intim dengan Sirajudin Mahmud Ia bahkan mengungkap awal perkenalannya dengan Saskia Gotik Saya dari Yogyakarta jadi di tahun 2019 ujarnya dilansir dari Instagram Lambetura Perkenalannya karena ada teman yang memperkenalkannya Saya dikenalkan seorang teman beliau ini nanti saya kenalkan dengan teman terangnya Akhirnya saat itu Ines Gonzalez bersedia untuk dikenalkan Akhirnya bersedia dikenalkan waktu itu saya merasa gak ada masalah ujarnya dibantah Kalau Ines Gonzalez tidak mengganggu Sirajudin Mahmud Saya hamil dia menikah dengan orang lain ketika saya berhubungan dengan dia statusnya duda Katanya Ada harapan dari Ines Gonzalez pada Sirajudin Mahmud Ia tidak punya urusan dengan Saskia Gotik saya tidak punya urusan sama si istri ini Urusan saya dengan ayah biologis anak saya jelasnya Karena selama ini yang saya cari pertanggung jawaban apa yang dia mau tunjukkan ujarnya Sosok Ines Gonzalez mengaku punya anak dari suami Saskia Gotik Tunjukkan bukti foto barang Sempat hebah model bernama Serano Siliana menuntut pengakuan suami Saskia Gotik Sirajudin Mahmud Kini muncul pengakuan dari Ines Gonzalez yang diutarkan oleh Indra Tarigan Pengajaran sekaligus kerabat dekat Ines Ines Gonzalez terus pasti menyebut suami Saskia Gotik tak bisa dihubungi setelah anak mereka lahir Aku sudah punya anak Ujar Indra Tarigan menirukan ungkapan Ines Terus saya tanya siapa suami kamu Dia bilang suaminya Saskia Gotik Jelas Indra Melalui Indra Ines mengaku kerap hangout bersama suami Saskia Gotik Sirajudin Mahmud Mereka disana nongki sama teman-teman sampai jam 2 Mereka pulang bareng dan segala macamnya lalu diajak nginep di kos Menurut keterangan si Ines Lanjut Indra pada awak media Hubungan antara Ines dan Sirajudin bahkan disebutlah berjalan selama berbulan-bulan Hingga akhirnya Ines amel namun Ines menyebut jika suami dari Saskia Gotik justru meminta untuk digugurkan saja Itu menurut cerita dia Ines loya terlepas benar atau enggak itu urusan dia Tapi dia ceritakan kepada saya seperti itu Lanjut Indra Dalam kesempatan tersebut Indra menjelaskan jika Ines telah lost contact Bahkan tak bisa menghubungi Sirajudin Ines sempat hampir mau bunuh diri karena tak bisa menghubungi Sirajudin Ines pengen pengakuan anaknya Kedua Ines pengen anaknya mendapatkan status anak ini sasejara negara Melalui akte yang dikeluarkan negara Terakhir dia pengen naskah sampai pendidikannya Kalau enggak salah dia sempat menyebut 3,5 bilion rupiah Jelas Indra Selain itu Indra juga sempat menunjukkan isi percakapannya dengan Ines Ines terlihat mengirim foto yang menunjukkan sosok dari Sirajudin Mahmud Selanjutnya Ines mengirim potret anak kecil laki-laki Yang disebut hasil buah cintanya dengan suami dari Saskia Gotik Ines tak ingin keluar-keluar di publik Pasalnya ia tahu jika Saskia Gotik tengah hamil 3 bulan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!